setelah suami pertama berjabut laporan terhadap suami kedua memisah polisi pun menghentikan penyelidikan kasus wanita yang melakukan poliandri di keopatan Cianjur beginilah video proses pernikahan N dengan suami yang kedua secara agama N sengaja melakukan poliandri dengan mengelabui suami keduanya UA sebagai seorang janda beranak dua selain itu N juga mengaku sudah tidak punya orang tua keduanya menikah di sebuah madrasah di kampung Karangsari, desa Babakan Caringin kecamatan Karangtengah, kabupaten Cianjur di rumahnya suami UA suami keduanya yang berstatus duda anak satu dengan amil pernikahan dari seorang tokoh agama setempat kasus ini terbongkar setelah keluarga suami pertama memergoki N sedang bersama suami keduanya dan langsung mendatangi rumah suami kedua N N kemudian diusir keluarga dan warga sekitar bersama kedua anaknya setelah suami pertama dan keduanya langsung menceraikannya menurut UA suami kedua N mengaku sudah dua tahun menjadi janda beranak dua dan sudah tidak punya orang tua dirinya sudah curiga kepada N selalu alasan saat diminta surat janda N berjanji kepada UA akan memberikan surat janda setelah menikah namun hingga berjalan lima bulan pernikahan N tak kunjung memberikan surat berstatus janda setelah terbongkarnya kebohongan N warga dan keluarga mengusir N dari kampungnya dengan membawa dua anaknya kan waktu itu bisa akan kenal dengan si Noneng ya Mniti ya itu gimana kan ceritanya kan ya di Facebook pak di Facebook awal kenal itu gimana kan ceritanya kan ya biasa ya komen-komen gitu dan memang kan posisinya memang lajang waktu itu atau gimana udah status juga terus yang sampai dia jujur ke Akang itu sampai dia pengen nikah apa yang diomongin ke Akang enggak ada sih kalau benar-benar ya nikah ayo sementara itu Polresi Anjur sudah menghentikan penyelidikan atas laporan dari keluarga tatang suami pertama N kepada UA suami keduanya keluarga suami pertama N mencabut laporannya setelah sebelumnya dilakukan mediasi dengan keluarga dari suami kedua Heri Istiawan Bandung TV